LSI Deni JA kembali merilis survei terbarunya soal hasil Pilpres ini kesimpulannya adalah 90% masyarakat sepakat terhadap kemenangan Prabowo Gibran 90% bro kalian gak percaya survei? jangan konyol deh di awal kalian gak percaya survei hingga pada akhirnya dibuktikan dengan suara sekarang bagaimana kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Anies kalah telak dan itu diawali dulu dari survei yang kalian memaksakan diri untuk tidak percaya padahal lati nurani kalian itu percaya dan sekarang LSI Deni JA merilis survei terakhir soal Prabowo bila jadi terpilih presiden dan 90% bro sepakat kalian mau berhadapan dengan 90% masyarakat Indonesia itu namanya bunuh diri karir politik karena ambisi sesaat yang tidak akan membuahkan hasil coba kita baca dulu nih hasil surveinya 90% publik setuju kemenangan Prabowo Gibran kubu Ganjar masih ogah akui kekalahan kecurangan kita coba nih baca ya LSI Deni JA mengungkapkan bahwa sebanyak 90% publik menerima kemenangan Prabowo Gibran di pemilu presiden 2024 meski begitu laporan gugatan tengah berlangsung di mahkamah konstitusi capres Ganjar Mahfud dan capres Anies Mohaimin belum bisa menerima kekalahan di pilpres 2024 LSI mengungkapkan bahwa hasil survei ini kepada responden ini pertanyaannya nih jika nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang satu putaran apakah ibu atau bapak akan setuju atau tidak setuju hasilnya 89,8% responden menjawab ya saya akan setuju dengan keputusan KPU makanya ketika mereka tidak terima lalu melakukan huru hara di lapangan di Jakarta di depan KPU di depan DPR adakah masyarakat banyak yang ikut enggak cuma segelintir orang seupil dan ini mengkonfirmasi hasil suruh P bayangkan bila publik tidak sepakat terhadap hasil keputusan KPU maka kebayang ke kalian rusuhnya DKI Jakarta dipenuhi oleh masyarakat tapi kan faktanya enggak yang rusuh yang ribut ini cuma segelintir orang berapa biji itu oh itu juga masyarakat iya masyarakat tapi kan anda jangan mengabaikan masyarakat yang lain yang mayoritas yang 90% 0, sekian persen yang turun ke Jakarta kemarin artinya dari pendukung Pak Ganjar dari pendukung Pak Anies sesungguhnya mereka itu menerima kemenangan Prabowo Gibran kalau 90% suara Prabowo 58% artinya yang 90% ini kan diisi oleh pendukung Ganjar diisi oleh pendukung Pak Anies yang legowo menerima kekalahan kan itu jangan enggak percaya kalian karena kalau kita cek pikiran Anies Baswedan anda itu percaya juga terhadap Surpay kalau anda pernah ngomong kalau anda enggak percaya Surpay jangan pernah periksa darah di lab karena yang diambil sampelnya cuma setitik kan ada ilmunya anda juga kan paham ada ilmunya Surpay itu lalu sedangkan 9,3% responden menjawab saya tidak setuju dengan keputusan KPU ya cuma 9,3% responden yang tidak sepakat terhadap keputusan KPU dan kalau kemudian kita dibagi lagi dia tidak sepakat apakah yang 9,3% ini akan turun ke jalan pak 0,5% itu yang berani mau turun ke jalan ekspresi ketidaksepakatannya sedikit banget yang turun ke jalan artinya oke lah dia mangkal doang gak sepakat tapi lambatlah dia akan terima kalau sudah dilantik jadi presiden mau bagaimana lagi kemudian memang ada sekitar hampir 10% 9,3% yang tidak percaya atau tidak setuju dengan keputusan KPU tapi ada yang lebih besar hampir 90% yakni 89,8% yang akan setuju dengan keputusan KPU kemudian dilihat dari basis pilihan calon presiden dan calon wakil presiden responden yang memilih Prabowo Gibran paling banyak setuju dengan keputusan KPU namun ada juga pemilih Prabowo Gibran yang tidak setuju sementara itu responden pemilih Anies Maswedan Mohamed Iskandar paling banyak menyatakan ketidak setujuan KPU Ganjar Mahfud belum bisa menerima penetapan kemenangan Prabowo Gibran Pilpres 2024 Prabowo Gibran telah memperoleh sebanyak 96 juta sekian suara di Pilpres 2024 namun pihak Ganjar Mahfud sedang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang paling banyak tidak sepakatnya pendukung Anies Maswedan ya itu pun kan berarti tidak semuanya cuma yang panatik panatiknya aja ketua Mugan Jaris Chris Tantra mengaku belum bisa menerima hasil pengumuman pemenangan pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI pada hari Rabu tanggal 20 kemarin ya ia dan pendukung Ganjar Mahfud tidak terima karena pemilu 2024 ini banyak kecurangan yang tidak ditindaklanjuti eh lagi-lagi saya akan ngomong maling tidak maling karena yang sudah terbukti melakukan kecurangan mengoperasi itu adalah komisioner KPU Wono Sobo sudah ditapkan sebagai tersangka mengoperasikan untuk pemenangan Ganjar Mahfud uangnya sudah disita untuk barang bukti 286 juta kalau gak salah eh jadi yang curang siapa bos eh yang curang siapa yang menggelembungkan suara siapa ada di salah satu eh apa namanya tempat di luar negeri saya lupa tempatnya jadi kertas suara itu sudah dicoblos Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud lalu ketemu tuh pemimpin pemimpin ulang PSU apa hasilnya siapa pemenangnya ketika PSU Pak Prabowo Gibran Raka Buming Raka itu jelas kecurangan sudah dicoblos surat suaranya eh jadi yang curang itu siapa sih sebetulnya aneh saya dan mereka hanya teriak-teriak curang tanpa menyodorkan bukti yang valid eh gak tahu mungkin nanti di mahkamah konstitusi ya kita akan lihat mereka menyodorkan data apa mengenai kecurangan ini yang bisa menggagalkan pemenang pemilu tapi yang jelas 90% itu angka yang besar masyarakat itu sepakat makanya saya katakan di awal kalau Pak Ganjar dan Panis masih tetap ngotot maka Anda berhadapan dengan 90% masyarakat Indonesia yang sepakat terhadap hasil pemilu itu namanya bunuh diri karir politik secara sempurna karena ambisi kuasa ambisi menghancurkan eh ambisi itu menghancurkan mudah-mudahan dan manfaatnya sebarkan ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh